Kepemimpinan Soekarno sebagai pemimpinan Presiden Indonesia Goyah Dengan adanya gejolak aksi mahasiswa Pasca peristiwa gerakan 30 September 1956 Soekarno meninggalkan Istana Negara Menuju Istana Bogor Karena kondisi keamanan yang kian tidak kondusif Kala itu Soekarno seharusnya memimpin rapat kabinet Di Istana Merdeka pada 11 Maret 1966 Terkait kondisi negara yang sedang gonjang ganji Di Istana Bogor Soekarno Kemudian didatangi oleh Brigjen Amir Mahmud Brigjen M. Yusuf Dan Mejen Basuki Rahmat Mereka melakukan pertemuan panjang di Istana Bogor Dimana pertemuan itu kemudian menghasilkan surat mandat Yang diberikan Soekarno kepada Lejen Soeharto Selaku menteri atau Panglima Angkatan Darat Bermodalkan super semar Soeharto tidak hanya memulihkan keamanan Tetapi juga secara perlahan mengambil alih ke pemimpinan nasional Terkait kondisi negara yang kian tak kondusif Soekarno sempat mengeluarkan pidato pembelaan Yang dikenal dengan Nawaksara Namun Majelis Permusiawaratan Rakyat Sementara Atau MPRS Menolak pidato pertanggungjawaban itu Dan kekuasaan Soekarno sebagai presiden pun ditarik oleh MPRS Soekarno pun diberhentikan sebagai presiden Pada 22 Juni 1966 Dalam sidang umum keempat MPRS Soeharto sebagai penerima super semar Diangkat mengisi posisi jabatan presiden Oleh MPRS Sampai ada presiden yang terpilih Dari hasil pemilihan umum Namun rupanya Soeharto sempat menolak jabatan presiden Yang diembankan kepada dirinya Soeharto tambah memenduduki jabatan presiden Karena secara emosional Dirinya memiliki kedekatan dengan Soekarno Sosok pemimpin yang memberinya jabatan di militer Soeharto tak siap Untuk merasa telah mengkhianati sosok yang menolongnya Ia juga tak ingin Soekarno menjadi lawan politiknya Namun di sisi lain Soeharto tak bisa menerima PKI ada di Indonesia Bahkan Soeharto sudah tiga kali Meminta PKI untuk dibubarkan Namun ditolak oleh Soekarno Menolak istilah pejabat presiden Soeharto pun mengusulkan jabatan PD presiden Yang artinya pemangku jabatan presiden Namun usulan Soeharto mendapat penolakan Dari mahasiswa dan sejumlah tokoh di NPRS Soeharto yang awalnya menolak Kemudian menyetujui jabatan tersebut Dimana beberapa jam kemudian Soekarno langsung dicopot dari jabatannya Sebagai presiden Soeharto yang dilantik pun mengucapkan sumpah Namun kala itu Ia enggan mengucapkan kata-kata pejabat presiden Tapi siapa sangka Setahun kemudian Soeharto sendirilah Yang tiba-tiba meminta Untuk diangkat sebagai presiden Indonesia Secara resmi Kala itu Soeharto memberikan alasan Bahwa Jepang sebagai negara Yang akan memberikan pinjaman Atau utang kepada Indonesia Akan membatalkan kesepakatan Jika Soeharto berstatus pejabat presiden Pada 27 Maret 1968 Dalam sidang umum MPRS 5 Soeharto akhirnya dilantik secara resmi Sebagai presiden Republik Indonesia Kedua menggantikan Soekarno Kelantikan tersebut sesungguhnya melanggar Tab MPRS nomor 31 Skrip 11 tahun 1967 Yang menyatakan Soeharto diangkat Menjadi pejabat presiden Sampai pemilihan umum Soeharto yang awalnya menolak jabatan presiden Kemudian dirinya malah menjabat sebagai presiden Bahkan menjabat terlalu lama bagi Indonesia Soeharto pertama kali dilantik sebagai presiden Pada 27 Maret 1968 Kemudian pada 11 Maret 1998 Soeharto menjalani pelantikan sebagai presiden Untuk kali ketujuh Namun beberapa bulan kemudian Tepatnya pada 21 Mei 1998 Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden Sebagai presiden Republik Indonesia Terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini Pada hari ini Kemis 21 Mei 1998 Insernya presiden yang sudah menjabat selama 32 tahun ini Tidak terlepas dari pergerakan mahasiswa Serta elemen masyarakat yang melawan rezim orde baru Pada 21 Mei 1998 Pukul 9 Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya Dan ia menggelar pidato ke negaraan terakhir Di krendensial rum istana negara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!